Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, di kesempatan kali ini, gue mau kasih kalian beberapa parfum yang identikal wanginya Jadi mirip, jadi gue lebih saling kalau kalian punya satu, udah gak usah beli yang kedua lagi Karena itu mirip-mirip, mirip banget bautnya, hampir gak ada bedanya Oke, kecuali kalian koleksi, kalau kalian koleksi, kalian kolektor, ya gak apa-apa punya dua-duanya Oke guys, jadi kalau kalian penasaran, check it out guys Oke guys, parfum yang pertama gue mau kasih ke kalian adalah Hayati sama Natsdia Oke Ini parfum dua, identikal banget wanginya Dan dua-duanya itu dari Latava Oke Hayati Natsdia Itu dia nge-clone Invictus Aqua Atau rasa si hawas, jadi tipikal-tipikal bubble gummy, fresh, aromatic gitu Ya, dan kalau kalian cium baunya, itu hampir gak ada beda Ya, kalian harus cium dari detail banget, baru ada bedanya Ya, tapi kalau kalian dari dua ini, kalian kasih gue pilihan satu aja Gue lebih pilih ke Hayati Alasannya adalah faktor SPL Ini SPL-nya Bismoth Ini SPL-nya Gak usah diomongin ya Kalian bisa cek sendiri di video ini, video Oke, jadi Kalau udah punya satu, ya udah gak sebeli lagi Kalau udah punya ini, gak sebeli ini Nah ini, gak sebeli ini Oke, kecuali kalian koleksi Oke guys Hayati dan Natsdia Yang kedua guys Ini juga mirip Dan kebetulan ini desainernya sama Skull Chub Om Sama Dunhill Wrap Desire Ini dua-duanya Tipikal vanilla bomb Fresh vanilla bomb Tapi yang ini lebih fresh Ini lebih fresh dari sini Tapi ini lebih vanilla, lebih ketara Tapi kalau kalian cium Itu DNA-nya mirip Ya Mirip banget Oke Ini lebih Lebih vanilla yang beli menyengat Ini lebih fresh Tapi Ya, sebelas-dua belas lah Desainernya juga sama Ya Jadi Ini Kalau gue suruh pilih Ini agak-agak susah Ini gue bilang seimbang Ya Karena ini juga harganya Dua-duanya dibawah 20 dolar 200 ribuan lah Murah Ini gue beli kalau gak salah 200 ribu Ini gue beli kalau gak salah 150 ribu Itu murah banget Jadi Ya Nothing to lose kalau ini beli dua-duanya Uangnya juga dua-duanya enak Tapi Emang agak identikal Oke Jadi kalau udah punya ini Gak usah beli ini Lu punya ini Gak usah beli ini Kalau kalian suruh gue pilih salah satu Ini agak susah Ya Mungkin gue akan pilih ini Kenapa? Karena faktor harga lebih murah Dan botolnya lebih unik Oke guys Disclosure Om Nikos Dan Red Dunhill Desire Yang selanjutnya guys Ini guys Toba Kotats Dan Exclusive Tabak Ini kejadian lagi Ya Toba Kotats Dan Exclusive Tabak Dua-duanya Yang pertama Natsdia Mahayati Itu dua-duanya dari Latahva Ini dua-duanya dari Maison Alhambra Wanginya Identikal Tobacco Vanilla Ini Tobacco Vanille Ini juga Tobacco Vanille Ya Ini lebih ke yang Eee Klonenya si ini sih Apa Eee Red Tobacco ya Tapi baunya Itu ke Mansera Kalau gak salah Gue lupa ini Klonenya apa Tapi dari segi Wanginya Identikal banget Identikal banget Tobacco Vanilla Tobacco Vanilla Cuman Kalau gue disuruh pilih Antara salah satu sama ini Gue lebih pilih Exclusive Tabak Kenapa Karena Ini Dry Daunnya Vanillanya Itu lebih Sangat ketara Enak sekali Di hidung vanillanya Ini Kalau kalian Bener-bener suka Tobacco Ini Tobacco nya Lebih kenceng Ya Lebih Ngepans gitu loh Ya Lebih Nonjok gitu Yang ini Dry Daunnya Lebih Vanilla Ini Dry Daunnya Lebih Tobacco Ya Kalau gue sebagai penggemar Vanilla Jelas gue pilih ini Oke Tobacco Touch Sama Eksklusif Tabak Dari House of Maisel Alhambra Yang selanjutnya Guys Nih guys Kalian Pasti tau Gue pernah Bahas ini Ini Pineapple Bomb Oke Dua-duanya Pineapple Bomb Cuman Gue ada yang salah Rev ini Ternyata Itu Subbrandnya Dari Latava Jadi dia brand sendiri Tapi dia subbrand Dari Latava Ini Latava Ini Pineapple Bomb Tapi Bukan Kron Aventus Ini cuman Murni Pineapple Dari segi wangi Ini murni Pineapple Jadi Ya Pineapple aja Dia gak ada Bobok variasi Banyak Cuman Pineapple aja Jadi kalau Rev Rev Now Sama Kait Alphursan Kalau gue disuruh pilih Dua ini Gue pilih Kait Alphursan Kenapa Satu Ini Dia baunya Lebih Bener-bener Nanas Buah Ini lebih Kayak buah Kaleng Karena lebih Manis Oke Dan satu faktor Yang bikin gue beli Kait Alphursan Adalah Dengan harga Di bawah 20 dolar Kalian dapat Tutup Magnetic Itu sesuatu Banget Ya Buat gue Itu sesuatu Banget Jadi Tapi ini Identical Dalam segi Sense Oke Rev Sama Kait Alphursan Yang terakhir Gue mau kasih Ke kalian Itu adalah Toscano Leather Sama Amber And Leather Ini juga Dua-duanya Dari Maison Alhambra Oke Ini Nge-clone Umbrella Leather Ini Nge-clone Tom Ford Dia Dua-duanya Nge-clone Tom Ford Ya Cuman Dari segi Wangi Ini Mirip Identical Ya Kalau gue disuruh Pilih Gue pilih Toscano Leather Alasannya Kenapa Ini Kalau kalian Semprot Pas dry down Kalian bisa Cium Bau Leather Kebakar Ini Juga Ada Sedikit Tapi Ini Lebih Ketara Ya Cuman Yang gue Dengar Ini Sekarang Udah Ganti Nama Dia Jadi Opulent Leather Kalau gak Salah Dia Ganti Nama Botolnya Juga Ganti Karena Mereka Kena Tuntut Ya Karena Tom Ford Yang Ini Juga Katanya Sudah Discontinue Tapi Terus keluar Aku juga gak tau Karena Dari segi botolnya Kalian bisa tau lah Mereka ngopi apa Ya Jadi Ini semua Parfum Ya 10 parfum Ya Yang Identical Wanginya Jadi Kalau udah beli satu Kalau kalian cuma pemakai Gak usah beli lagi Yang Yang Ini Yang mirip-mirip Kecuali kalian koleksi Oke guys Jadi semoga informasi Yang gue kasih Membuat kalian Gampang Buat putusin Beli parfum Atau enggak Terus membantu Kalian buat Ya Beli Gitu Jadi ada Ada gambaran lah Wanginya kayak gimana SPL gimana Oke guys Thanks banget Jangan lupa klik like Subscribe dan terus Tukung channel gue guys See ya In the next video guys Ciao